Jadi sekarang kita memiliki sebuah persegi panjang di sini, panjang dari AB adalah 1, kita tulis di sini panjang AB adalah 1, lalu BE dan BD membagi 3 sudut ABC. Jadi BE dan BD membagi 3 sudut ABC, membagi 3 artinya membagi ke dalam 3 sudut yang besarnya sama besar, jadi sudut yang ini sama dengan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Yang akan digambarkan di sini adalah apa yang menjadi garis keliling dari segitiga BED. Oke, segitiga BED, jadi segitiga ini tepat berada di tengah bangun persegi panjang ini. Pada awalnya memang terlihat seperti suatu persoalan yang sulit, karena kita tidak mengetahui panjang dari persegi panjang ini. Pastinya sangat bingung karena informasi yang diketahui hanya satu di sisi ini saja. Tapi sebenarnya banyak informasi yang telah kita dapat, kita tahu ini adalah sebuah persegi panjang memiliki 4 buah sisi, 4 buah sudut, di mana sisi yang satu paralel dengan yang lainnya dan semua sudutnya adalah 90 derajat. Jadi informasi ini sudah lebih dari cukup untuk mengetahui persegi panjang ini. Selanjutnya kita juga tahu bahwa sisi AB paralel dengan DC. Jika AB adalah 1, maka DC juga 1. Hal lain yang kita ketahui adalah, sudut di sebelah sini terbagi 3. Kita tahu bahwa sudut ini adalah sudut siku-siku, jadi ini pasti 90 derajat. Dan karena terbagi 3 dalam ukuran yang sama, maka sudut ini menjadi 30 derajat, yang ini juga 30 derajat, dan yang ini 30 derajat juga. Selanjutnya kita bisa melihat terdapat 2 buah segitiga, 30, 60, 90 di sini. Ini adalah 30, 90, dan yang ini adalah 60, pasti akan menjadi 60 derajat. Dan segitiga yang sebelah sini, segitiga 30, 90, dan di sini pasti juga menjadi 60 derajat. Ini segitiga 30, 60, 90, dan yang ini 30, 60, 90. Anda juga bisa memahami segitiga ini tidak akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Yang kita ketahui tentang segitiga 30, 60, 90 adalah, jika kita hanya mengetahui salah satu sisinya, kita bisa mencari sisi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita punya sisi terpendek. Kita punya sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat. Sekarang, jika panjang sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat adalah 1, maka sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat akan menjadi akar 3 kali dari ukuran tersebut. Dan panjang ini menjadi akar 3. Dan ini menjadi cukup berguna. Karena sekarang kita sudah tahu ukuran panjang dari persegi panjang ini. Kita baru saja menggunakan pengetahuan kita tentang segitiga 30, 60, 90. Angka misterius yang muncul di sini kita peroleh dari video segitiga sebelumnya. Yaitu perbandingan pada segitiga 30, 60, 90. Di mana perbandingannya yaitu 1 berbanding dengan akar 3 dan berbanding 2. Jadi, 1 ini merupakan sisi yang berada di hadapan sudut 30 derajat. Maka akar 3 ini menjadi di hadapan 60 derajat. Dan untuk sisi hipotenus ini, ukurannya 2 kali dari sisi terpendek. Yaitu sisi di sebelah sini. Oke. Ini merupakan hal yang menarik. Mari kita lakukan pada segitiga yang ini. Sisi 1 bukan merupakan sudut di hadapan 30 derajat. Ini merupakan panjang sisi yang berada di hadapan sudut 60 derajat. Ini merupakan sisi yang berada di hadapan sudut 60 derajat. Jadi sekali lagi, jika kita mengalihkan sisi ini dengan 3, kita akan mendapatkan sisi yang ini. Jadi, 1 di sini, 1 ini merupakan panjang sisi di hadapan sudut 60 derajat. Jadi, sisi yang ini akan menjadi 1 dibagi akar 3. Dari sisi 60 derajat. Sehingga di sini menjadi 1 per akar 3. Oke, alasan saya adalah, berapapun nilainya di sini, jika saya kalikan dengan akar 3, maka hasilnya akan menjadi panjang sisi yang di sebelah sini. Atau sisi di hadapan sudut 60 derajat. Atau, jika saya memulai dengan sisi di hadapan 60 derajat, kemudian saya bagikan dengan akar 3, maka akan menjadi ukuran sisi terpendek. Yaitu di sebelah sini. Jika ini dibagikan dengan akar 3, maka hasilnya seperti ini, 1 per akar 3. Oke, maka untuk sisi hipotenus, itu selalu menjadi 2 kali dari panjang sisi ini. Yaitu sisi di hadapan 30 derajat. Karena perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Nah, jika ini 1 per akar 3, maka sisi hipotenus ini menjadi 2 per akar 3. Ini cukup baik, karena kita telah memahami keliling dari sisi 3 di dalam ini. Kita telah memahami sisi ini, panjang sisi ini adalah 2, dan panjang sisi ini adalah 2 per akar 3, yang belum adalah sisi ED. Kita tentu bisa melakukannya karena kita tahu bahwa AD sama dengan BC. Kita tahu bahwa sisi keseluruhan dari BC sama dengan AD, yaitu akar 3. Nah, jika AE adalah 1 per akar 3, maka ED itu sama dengan akar 3, dikurangin 1 per akar 3. Oke, kita dapat memahami keliling segitiga tersebut dengan penjelasan yang sederhana. Kita sudah memperoleh semua panjang sisi segitiga ini, sehingga dapat kita tuliskan bahwa keliling, bahwa keliling dari segitiga BED, BED, ini maksudnya adalah garis keliling dari segitiga BED, ini adalah 2 per akar 3 ditambah dengan akar 3, ditambah akar 3, dikurangin 1 per akar 3, di sebelah sini, ditambah dengan 2 yang ini, ditambah 2. Oke, dapat kita sederhanakan lagi, menjadi, yaitu kita buat di sini, ini, itu sama dengan, 2 per akar 3 dikurangin 1 per akar 3, itu sama dengan 1 per akar 3. Ini kita peroleh dari, 2 dikurangin, eh 2 per akar 3, dikurangin 1 per akar 3, sehingga menjadi, 1 per akar 3 ditambah, kemudian kita tambah dengan akar 3, dan kita tambah dengan 2. Oke, 1, selanjutnya, kita bisa sederhanakan lagi ini, 1 per akar 3, kita kalikan dengan akar 3 per 3, menjadi akar 3 per 3. Oke, ditambah, 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 ditambah akar 3, eh 3 akar 3 per 3, kita peroleh dari, akar 3 ini dikali 3 per 3, ditambah dengan 2. Sehingga, kita dapat hasilnya, yaitu, akar 3 per akar 3 per 3, yaitu, 1 akar 3 per 3, ditambah, 3 akar 3 per 3, itu sama dengan, 4 akar 3 per 3, ditambah 2. Oke, ini merupakan hasil dari, oke, ini merupakan hasil dari, keliling, segitiga, B, E, D, oke, maka kita sudah bisa tentukan, keliling dari segitiga ini, yaitu, 4 akar 3 per 3, ditambah, 2. Terima kasih.